Selamat pagi anak-anak Baiklah ya hari ini kita ketemu lagi Belajar Tematik buku F, tema F Masih di tema 1, pembelajaran 5 dan 6 Sekarang buka bukunya Halaman 30 Halaman 30 disini kita akan Belajar bahasa Indonesia Tentang mengembangkan kegemaran Bermain musik Mengembangkan kegemaran bermain musik Mengembang itu apa? Mengembangkan itu artinya Bisa kita ada Suatu Kepandayan Kepandayan yang ada di diri kita Kita mengembangkan Mengembangkan itu artinya Bagaimana caranya Kita bisa lebih dari Yang kita punya sekarang Misalkan disini Disini ada Teks dengan judul Meraih mimpi lewat musik jazz Nah Di dalam misi teks ini ya Ada Ada Di Indonesia itu ada Nama Joe Alexander Nah Joe Alexander ini Ini orang Indonesia ya Tetapi dia mengembangkan Bakatnya Bukan di Indonesia Melainkan di luar negeri Yaitu di negara Amerika Ya Di negara Amerika Nah Nama Joe ini memiliki Rekor tersebut sendiri ya Sebagai seorang anak yang masih beli ya Yang berumur 12 tahun Joe menjadi musisi jazz ya Musisi jazz Nah mungkin kita di Indonesia ini ya Tidak terlalu tahu ya Siapa itu Joe Alexander ya Tetapi ya di luar negeri Di negara Amerika Serikat Joe Alexander ini Diketahui Dikenal oleh banyak orang ya Nah Selain itu Joe ini menjadi Musik jazz termuda Yang termasuk nominasi penghargaannya Banyak ya Penghargaan musiknya banyak Nah Ini salah satu ya Salah satu Joe Alexander ini salah satu Seseorang ya Mengembangkan Mengembangkan bakatnya Di bidang seni ya Di bidang seni ya Itu musik jazz Jadi dia mengembangkan Bagaimana caranya Biar dia lebih Maju Maju dan maju lagi itu Yang dinamakan Mengembangkan Kegemaran bermain musik Nah ini Kebetulan Joe ini Mempunyai Kepandayan dalam Bermain musik Ya Dalam bermain musik Jadi dia mengembangkan Kegemaran bermain musik Jazznya Di Negara luar Nah Ada pun selain bermain musik Jika kita memiliki Kepandayan Yang lain Selain Bermain musik Boleh kita kembangkan ya Supaya kita bisa Lebih berhasil Lebih maju Lagi dari Yang kita Inginkan ya Oke selanjutnya Selanjutnya Mata pelajaran SBDP Nah disini Kita Belajar ya Menyanyikan lagu Sesuai tempo Dan tinggi Rendah nada Nah di Pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar Apa itu tempo Nah tempo itu adalah Cepat atau Lambatnya Lagu yang Dinyanyikan Nah cepat atau Lambatnya Lagu yang Dinyanyikan Tetapi Kalau disini ya Sama saja Artinya ya Tempo adalah Ukuran kecepatan Saat saat Menyanyikan Atau Memainkan Alat musik Teacher Artinya Kenapa Berbeda Ya Kalau di Pembelajaran Beberapa hari Yang lalu Di pembelajaran Sebelumnya Itu tempo Artinya Cepat Atau Lampatnya Lagu yang Dinyanyikan Sedangkan Ini Tempo Artinya Ukuran Kecepatan Saat Dinyanyikan Atau Memainkan Lagu Atau Memainkan Alat musik Sorry ya Nah Sama saja Nah Intinya ya Kecepatan Atau Kelambatan Saat Kita Bernyanyi Saat kita Bernyanyi Atau Saat kita Sedang Bermain Musik Nah Itu yang Dinamakan Dengan Tempo Nah Ada pun Jenis-jenis Tempo Jenis-jenis Tempo Sudah kita Perajaran Juga ya Pas kita Perajaran Sebelumnya Juga bisa Memulang Sedikit Memulang Jenis-jenis Tempo itu Ada Tempo Ada Gio Ada Tempo Ada Gio Tempo Anda D Lampu Tempo Alegru Dan sebagainya Dan sebagainya Masih banyak Tempo-tempo Lainnya Nah Lalu ya Selain Musik Berhubungan Dengan jenis Tempo Seorang dapat Mengukur Tempo Rima Sebuah lagu Dengan Menggunakan Alat Yang Dinamakan Metronome Ini Gambarnya Alat Musik Seseorang dapat Mengukur Tempo Rima Sebuah lagu Dengan Menggunakan Alat Musik Yang Dinamakan Metronimo Nah Ini gambar Enak Bisa kalian Lihat sendiri Di bukunya Masing-masing Kalaman 31 Yang Dinamakan Metronimo Ini Bersungnya Oke Selanjutnya Selanjutnya Dalam Musik Kita juga Mengenang Tinggi Rendah Nada Terdapat Rangkaian Non-node Dari Nada Rendah Hingga Nada Tinggi Nada Nada Tersebut Makin Naik Seperti Tangga Letak Tingginya Terlihat Jelas Diletakkan Pada Garis Paranada Sekarang Lain Cici Pertanya Apa itu Garis Paranada Garis Paranada Itu Lima Garis Horizontal Tempat Not Ditulis Jadi Garis Paranada Itu Artinya Lima Garis Horizontal Tempat Not Ditulis Nah Bisa kalian Tikgu Sendiri Garis Paranada Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini dikatakan dengan garis Paranada Nah Lalu Not Diletakkan di garis Atau di antara garis Not Itu ini Not 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 Angka Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Not Angka Itu Sembun Sembun Tiga 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Met action. Kan的话. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. other than��. Membaca puisi dengan gerakan tubuh Nah, ini Hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan Saat mendeklamasi Puisi Yang pertama, pastikan suara Jelas dan nantang Agar orang lain dapat mendengar puisi dengan baik Jadi ketika kita sedang Mendeklamasi puisi Membaca puisi dengan mendeklamasi Kita suaranya harus jelas dan nantang Jangan kecil Kalau kecil, penontonnya tidak bisa Terdengar apa yang kalian sampaikan Lalu yang kedua Pastikan ekspresimu dan mimpimu Sesuai dengan isi puisi Nah, ketika puisinya lagi sedih Ekspresi wajah kita harus terlihat sedih Jangan senang Tetapi kalau Isi dari puisi kalian itu Senang, bahagia Berarti mimpi muka Kita harus Terlihat senang dan bahagia Jangan terlihat sedih Selanjutnya yang ketiga Sampaikan puisimu dengan penuh percaya diri Nah, ketika kita sedang membaca puisi itu Kita harus percaya diri Jangan malu-malu Selanjutnya Menidentifikasi ragu Sesuai tempo dan tinggi rendah nada Nah, barusan saja sudah menjelaskan tentang Mengenai tempo dan tinggi rendah nada Nah, tempo itu ada tiga Yaitu ada lambat, sedang, dan cepat Nah, disini ada lagu Ada lagu dengan judul kebunku Ini lagu anak-anak loh Ini lagu anak-anak Di TK sudah Belajar ya Mengenai lagu kebunku ini Nah, kalian boleh Menyari di rumah ya Berarti ya Kira-kira Lagu kebunku ini Itu seperti apa? Apakah memiliki tempo Sedap, lambat, atau cepat ya? Oke, selanjutnya nak Selanjutnya Nah, habis ya pembelajarannya Mungkin cukup sampai disini dulu Pertemuan kita pada hari ini ya Materi pembelajaran 5 dan 6 Semoga atentik tersampaikan Bisa bermanfaat bagi kalian masing-masing Selamat pagi